Halo mas bro, selamat datang di channel tutorial official, nah di video kali ini aneh mau ngebagi tutorial yaitu Cara menyembunyikan area poni di hp infinic on 9 play atau hp infinic yang lainnya juga bisa Tapi sebelum lanjut kita ke bahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang murah-murah bung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia cara menghilangkan area poni di hp infinic on 9 play atau hp infinic yang lainnya Nah sahabat untuk cara menghilangkan poni di hp infinic ini, langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya Kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel guys Jika sudah masuk kemudian kita scroll ke bawah ya guys ya Kemudian disini ada menu layar dan kecerahan, kemudian kita klik yang ini ya guys ya, layar dan kecerahan Kemudian jika sudah masuk kita geser ke bawah lagi ya guys ya Kemudian disini ada menu tampilan area poni guys, kemudian kita klik yang ini ya teman-teman Nah untuk menghilangkan area poni ini, kamu cukup aktifkan sembunyikan area poni Kita klik yang ini ya guys ya, kita ketuk aktifkan Nah maka secara otomatis poni di hp infinic on 9 play atau infinic yang lainnya maka secara otomatis akan hilang ya guys ya Untuk menampilkan area poni kembali, kamu tinggal aktifkan yang disini ya, yang di atas ini ya guys Adaptasi diri, kemudian area poni akan tampil kembali guys Untuk menghilangkannya, kamu tinggal tekan yang ini ya guys ya Tekan menu yang ini Maka secara otomatis area poni di hp infinic on 9 play atau infinic yang lainnya akan hilang guys Nah sahabat itu dia, cara menghilangkan atau cara menyembunyikan area poni di hp infinic on 9 play atau hp infinic yang lainnya juga bisa Bagi sahabat yang baru berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya Terima kasih sudah menonton